loh ini Mbak Sarjan teriak-teriak ada apa sih boleh kondangan udah ada wibit habis panen kalau di sini tuh syukuran ya habis panen tuh syukuran itu ada ayam mingkongnya untuk tinggal makan kok enggak ada yang makan ya diisi kata aja Bang wah dikuat-kuat sama Mbak Sarjan wih wih ya ini bang sabar ya seneng-senengannya waduh masuk Pak Eko wih usia kita tidak kuat terus tenaga kita tidak kuat terus mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensional kita nanti biar di tua Ayo kita masukkan pertanian Indonesia ya bertani juga menyenangkan dan bisa buat durian selamat sore salam pertanian mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat kalafiat jumpa lagi dengan channel lagu bidodo petani dan penjual bibit durian penjual madu bunga randu dan penjual guning-guning tanah berkasa pada Jawa Tengah pada sore hari ini ya ini sudah jam empat teman-teman kita apa mau muat ke Pekanbaru Rio ya ini bibit bowernya udah kita muat di atas bibit yang kita muat ketinggian 150 cm harganya 200.000 rupiah teman-teman namun bibit ini sementara ini yang kayak gini itu sudah mulai menipis stoknya teman-teman jadi untuk bibit jenis musangking dulu hitam sudah nipis stoknya dari ini nunggu pembesaran lagi teman-teman ya ini kita mau muat 100 pohon ya muat ke Pekanbaru Rio ini ongkos truknya saja itu sudah 17.500.000 teman-teman sedangkan bibitnya 100.000 12 juta jadi antara truk dan ongkos truk dan bibit itu harganya hampir sama teman-teman ya ini kemarin itu karena panas tinggi itu kita tunda ya pengirimannya karena apa kita harus nunggu daunnya berapa kembali subur lagi teman-teman jadi kembali subur kayak gini ini tinggal 1-2 yang kayak gini nih diambil nggak apa-apa ini udah mulai seger-seger ya mantap-mantap subur-subur siap untuk ditanam tingginya 150 cm hari harganya cukup 200.000 rupiah dengan planter bag 50 liter ada yang 40 liter terlalu mudah nah ya kayak gitu-gitu yang mantap-mantap bang potnya gede Pak kita muat dengan menggunakan armada truk double seperti ini teman-teman jadi sewatoknya itu 17 juta setengah pembelian bibitnya 100 pohon 20 juta aras satunya itu 200.000 antara bibit dan ongkos hampir sama teman-teman ini tanaman kita ini menginjak musim penghujan ya dengan kita taruh kohe kambing saat kemarau kemarin udah hancur kayak gitu kue kambingnya udah hancur kayak gitu udah jadi tanah ini jauhnya wah nyegar kayak ini sampai hijau-hijau lebih-lebih nih tapi sebagian udah ada yang menguning karena kalau durian itu ya tonton kalau curah hujanya tinggi itu juga pH tanya pH tanahnya pasti menurun nah nanti resikonya itu terlihat jauhnya kuning tapi asal sekitaran pun tidak tergenang air air bisa mengalir keluar tidak sampai menggenang itu nanti masuk kemarau biasanya pulih lagi tonton ini semuanya ini bagus-bagus masih lah ya masih aman ya kita kontrol memang setiap saat kita kontrol pokoknya juga aman aman duriannya juga aman semua atau teman-teman ini aman semua lah ya kita putar sana duriannya juga pada terbus normal kita sekarang POC ini cukup bang POCnya 30 bawarnya 20 musangkingnya 50 tahun jadi udah mantap-mantap lah udah siap semua siap kirim aja sempet kita tunda beberapa waktu kemarin ya kalau kita kirim bibit apalagi keluar pulau kayak gini itu harus perhatikan kualitas bibitnya kalau bibitnya enggak sehat berbahaya teman-teman tapi kalau bibit sehat kayak gini di dalam lanterbek ya aman lah kalau ada rontok 12 pun apa 12 daun itu ya wajar tapi yang jelas sampai sana begitu disiram tanam siram ya udah enggak perlu karantina karantinaan lah kalau bibit kayak gini udah sampai sana udah tinggal tanam semacam aja lah ini terbus semua daun mudanya manggih curah hujan tinggi di sini lumayan tinggi kemarin ya semuanya seger-seger ini pelayan terbaikan semua semuanya ini ini di atas di calon Pak Wah lebih-lebih 150an lah ya udah masuk-masuk-masuk semua ini ini truknya yang biasa kita pakai kirim ya maspur pokoknya ke luar Jawa ke daerah Sumatera itu kita pakai truk ini ya walaupun kakang kadang kakaknya kadang adiknya ya truknya antara mungkin satu plus nah ini nih musangkengnya yang bakal kita muat seger-seger trukus apa tumbuh subur dan itu mulai pembesaran lagi teman-teman itu tahun depan sana itu karena tahun ini kita perkirakan kemarin ya namanya kita siap bibit kayak gini tuh ya kita cuma apalah pasrah ya kalau udah kita rawat subur pasrah lah karena kita bermedia sosial itu pembelinya siapa juga kita nggak tahu dan apa mengenai apa pengiriman bibit seperti ini teman-teman saya itu kirim selama saya kirim lewat hanya pemesanan lewat WA orangnya jarang sekali lah datang kemari itu belum ada satupun orang yang komplain mengenai bibit saya kok nggak cocok karena saya ngomong itu pahitnya dan mungkin teman-teman yang bisa menilai antara bibit bagus atau tidak itu dari video seperti ini kita nggak pernah lah ya namanya pilih-pilih atau sekip-sekip kita pilih yang bagus jadi apa yang kita omongin di WA itu sesuai dengan apa yang kita kirim tonton jadi mungkin kalau apa bibit sampai tujuan biasanya orangnya malah lupa kirain kecil-kecil kok segini besar karena saya ngomong 120 cm upama kayak gitu ya itu tingginya rata-rata di atas di atas 130 ini kalau sudah ditanam ya sesuai dengan perawatan kita itu kayak gini teman-teman dan tuh mantap nih ya ini kita pemesaran lagi untuk tahun depan jadi teman-teman yang pengen apa nanam di tahun depan tuh mungkin bisa ya nanti pemesanan di sini dan apa bibit ini insyaallah ya untuk tahun depan juga mantep-mantep karena pemindahan bibit kali ini juga kita pilih lah ya bibitnya bener-bener bibit yang sehat dan sudah kita pasang lidiaran seperti ini dari kecil itu tanaman kita enggak ada yang setelahnya jilat itu enggak ada supur-supur semua ini musangking yang mau kita kirim wah ini Bang tadi enggak lihat ini super-super malam ini gila banget banget Bang poti jangan sedengah Bang poti malah patang puluh liter pasti ya enggak lihat di sini nih super-super banget ini Oh bibitnya mulus-mulus kayak gini kayaknya kalau potnya besar bisa jadi enggak muat ya bawarnya tadi potnya besar semua tonton ya kita pilih-pilihkan ya walaupun orangnya enggak tahu pasrah dengan kita itu aman lah ya kalau beli bibit di sini tuh tetep kita pilihkan yang terbaik lah ya sebur-sebur semua ini 12 tiga ada kalau 7 atau 8 ini nih yang pembesaran yang baru besok wih jas-jas ini ini duritam yang bakal kita besarkan di planter bag 200 liter dari kecil dari dulu kadang apa pernah ada yang cari bibit yang tingginya di atas dua meter tapi bener-bener rawatan dari kecil lama banget ini tahun depan baru yang bisa jadi uang tapi super super Insya Allah lah ya ini jauh muda semua ya jas-jas semua ini tetep kita siram ya karena jauh ini perjalanan bisa tiga hari 4 tiga setengah hari upaya kan seratus pun naik Bang jadi yang bibitnya kurang subur ya ada gangguan daun kayak gini itu kita tinggal walaupun apa kita itu orang yang beli itu enggak kesini tapi yang jeleknya tetap kita tinggal di kita yang milih ya bagus menurut kita kalau yang seperti itu ya dibawah ada tulisannya udah ditulisin sama Bang Radi ini ya sedikit keliling di sore hari terdiri kita jeruknya udah mulai meninggi ya tapi sempat rusak terus jeruk ini susah kemarin baru ketemu obatnya ternyata pakai Marshal obatnya malah obat murahan itu loh malaga-agak lumayan daripada kemarin lagi nyukristalnya mau kita coba poster lah nanti ya tahun daun tua kapan-kapan kita coba beberapa pohon tapi tuh baru usia tanam satu tahun yang lain kemarin saya jual udah laku semua penyakitnya kristalnya foto semuanya ya syukur-syukur usah neko-neko perawatan itu ya sederhana aja lah kayak gini aja lah pupuk kadang-kadang ya korek kambing gitu aja dibeletakin sama NPK kalau nggak ada NPK pakai pupuk apa kalau sekarang susah ya dari Ponska karena Ponska itu hanya untuk petani apa tadi ya itu jeruk itu gua kayak banyak gitu Oh ya muter kayak gini ya gua ke semua nggak ada skip-skipan Oh ya baru dua tahun ini tahun-tahun udah kayak gini padahal ini apa ya percaya nggak percaya ini enggak begitu terawat ini itu harusnya udah penggemburan udah keluar ujung daun cuma kalau saat ini ya mohon maaf kita apa ngerawat julian seperti ini tuh biarnya mahal sekali kita pengemburan dan perlu pelebaran tempat apa gundukan ini melebar itu butuh dana mungkin kalau bupun sudah besar gini tiga hektare ini butuh dana sekitar 20 juta Nah kalau sekitar 20 juta saat ini ya kerjaan lainnya lagi apa kurang bagus lah ya kalau untuk bibit sih bisa menolong menolong apa yang lain pemkerjaan yang lain itu seperti mebel dulu kayak gitu nih lagi kurang bagus teman-teman jadi karyawannya ya mau di berhentikan juga kasihan enggak diberhentikan kita bayarin barangnya enggak keluar akhirnya Alhamdulillah nya itu ini masih ketolong bibitnya masih keluar dan sekarang sepaknya nipis yaitu nitung uangnya buat muter itu tadi lah ya ngerawat durian kita apa karya apa bayarin tenaga kerja kita yang lain itu ya memang ya yakin saja bahwa apa eh Allah memberikan jalan lah kalau memang rezeki orang yang kerja sama kita lo dilewatkan kita itu tadi ini kalau untuk pekerjaan perdagangan ya di kampung menengah ke bawah saya enggak tahu kalau bisnis-bisnis besar pabrik-pabrik besar enggak tahu itu ibaratnya lebih parah daripada pandemi tonton dia kita tetap bersyukur ya masih bisa bertahan masih bisa mempekerjakan orang itu masih bersyukur Alhamdulillah saya yakin nantinya ya namanya ada puasa tetap ada lebaran orang Jawa ya ada posok ada bodoh gitu loh masih sore-sore ini loh kita masih kerja keras ini kalau seandainya perawatannya maksimal wih durian ini yakin saya empat tahun dah buah semua durian super kayak gini kurang musangin kurang 45 kurang musangin 45 kuat kalau tak ya Insyaallah kamu ya gitu Bang kalau ngomong Insyaallah jadi jangan pasti-pasti dulu nanti malah nggak muat Insyaallah kamu kalau nggak muat ya orangnya dikabarin abang tapi yakin kuat lah ini muat karena itu bawarnya tadi potnya gede-gede itu teman-teman harusnya pot itu apa enggak terlalu gede jadi bisa muat banyak kalau sewa mobil seperti ini itu kalau muat sedikit muat banyak itu sewanya sama teman-teman wih super ya super yang banyak kuhe kabing tanpa fermentasi geletakin puncak kemarau tapi di sini nih yang sayang itu anginnya ya di atas sana itu wanginya itu kenceng teman-teman di sana itu ada yang rusak 20 pas digili di atasan apa Pak Sarjan loh ini Mbak Sarjan teriak-teriak ada apa sih boleh kondangan eh eh loh orangnya sih ada kondangan loh ada itu kok malah ada orang wiwit kalau di sini bilangnya ya wiwit ini berarti Wah tak udah tak pesenin nasi sate kambing abang malah ada kondangan nggak jadi hahaha pengiritan bang ini ini ya Mbak Sarjan teriak-teriak katanya ada kondangan loh loh kok lo berang-birang oleh ya kita lagi muat bibit nanti tapi suangnya loh bang itu mau baterai sampai mau ada ada wiwit habis panen kalau di sini tuh syukuran ya habis panen tuh syukuran tuh ada ayam mingkongnya tuh itu disana di tolong laku walaupun aduk nyolong laku le wah ini ya nih jalan di kebun kita ini Oh jalannya brecek kayak gitu itu sampai sana aja semua Oh ini loh pipet pipet singkong Wah ini orang yang tani pasti tahu namanya wiwit itu ya habis panen ada mayoran ada syukuran pakai ingkung ayam-ingkung waduh lalu tinggal makan kok nggak ada yang makan ya di sikat aja Bang wah dikualikan sama Mbak Sarjan wih wih ya ini bang sabar ya seneng-seneng aja waduh masuk Pak Eko wih masuk Pak Eko wih joss kan oke Bang oke 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 benar oke banyu ikik ikik ike ee di tersak kamera yowes tersak kamera topiknya lah konten ini ini rezeki ya namanya rezeki nomor jadi tadinya itu kita mau di bed lainnya ada kondangan namanya kondangan piwit kayak gini syukuran ada kaki ada apa ada jangkrik juga pes ini udah biasa makan bersama kayak gini teg ambil secukupnya test-test ini jess enak kan enak kan enggak ya kita lanjut makan dulu teman-teman ya terima kasih mbak hahaha banget itu ayam satu putus habis hehehe 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 habis tinggal pergi ya alas ya perutnya kencang kenyang langsung lanjut muat bibit lagi ya tinggal musangkingnya 45 pun temen-temen yang lima udah naik ini juga udah siap ini duritam udah naik semua ya tinggal musangking ini sebagian tidak disiapkan di sini tinggal muat harga dua ratusan ribu satu meter setengah ini udah muat ya tinggal musangking naik itu bakrat dimilih-milih disana nah ini siap dimuat nah ini wah ini super super ini bang 200 super super kayak gini ikut dimuat biasanya ini 250 bang biasanya dan nggak papa malem-malem ini udah kesorean temen-temen harus segera ke muat karena ini tadi nungguin ya mobilnya belum ada Pak mobilnya udah ada kepastian dari pihak pembelinya belum bisa komunikasi tadi pas sinyalnya susah jadinya kita apa kita nunggu sampai sore ya enggak papa lah yang penting ini kita langsung muat ya tonton udah terima kasih mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan salam pertanian dan sukses buat semuanya Amin Terima kasih.